Setibanya di Termina Raja Basa Lampung pada sering malam penumpang bus antar lintas Pelangi dengan nomor polisi BL7386CH, rute perjalanan Medan Bandung ini dilakukan pedataan dan jalani rapi tes. Hal ini karena menindak lanjuti adanya salah satu penumpang bus yang sebelumnya turun di Palembang diduga terpapar positif COVID-19. Diketahui bus antar lintas Medan Bandung ini membawa enam orang teragak kerja Indonesia ilegal asal Lampung yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Sebelumnya ke-6 TKI asal Lampung ini sempat melakukan karantina selama 14 hari di Medan bersama dengan sejumlah penumpang bus asal Palembang. Kebetulan mereka diberangkatkan dari Medan ya, itu dari Malaysia. Mudah-mudahan nanti selama lagi dapat. Saya berharap karena ini kita khawatirkan nanti ada membawa infeksi, informasinya ada penumpang yang di Palembang yang turun tadi katanya juga itu diduga positif terpapar. Jadi kalau begitu saya pikir ini kita bawa dulu rumah sakit, kita rapi tes dulu lah. Kepala Termina Raja Basa Lampung membenarkan bahwa 9 penumpang bus yang turun di Palembang, salah satunya diduga terpapar COVID-19. Hal ini yang mengharuskan 6 penumpang yang tiba di Lampung melakukan rapi tes untuk mengetahui secara dini dan mencegah penyebaran COVID-19. Hasil informasi yang saya terima dari BPTD Palembang sama Kasapel di Alang-Alang Lebar, 9 penumpang yang turun di Palembang itu di tes di rumah sakit Siti Fatimah dan menyatakan 1 positif. Ke rumah sakit ya Bang ya? Ya, ini yang bencana nanti akan kita kawal ke rumah sakit umum mungkin untuk menjalankan prosedur lanjutan.